umur-umur dan guys aku buat datang cuy para kalian ya selamat datang ketemu lagi dengan budi gondola video kali ini kita tidak makan game minecraft lagi ya ya sih minecraft juga sih dan ataupun kita tidak ngangkat bareng hari ini itu kita akan kita akan menunjukkan konten kita yang sangat menyuruhkan ya sekarang hari ini kita itu kita akan mod showcase lagi di episode keempat ya tahun lalu itu gue pernah showcase mod minimap ya waktu di viva SMP sekarang ini yang sangat berguna bagi kalian yang pengen bikin video minecraft timelapse cocok banget buat kalian daripada kalian timelapse yang kalian gameplay doang mending dari kameranya jadi kayak drone gitu coy oke jadi gimana bisa kayak ada drone-dronnya gitu kita akan langsung aja coy oh jangan kalian jangan lupa di like dan di subscribe dan atingkan loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru saya dan kalian jangan lupa to follow sama saya buli ke ruangan linknya di deskripsi bagi kalian yang gak mau subscribe kafir mampus kalian ya lagi puasa kafir kalian gak mau puasa ya eh gak mau puasa gak mau subscribe ya oke kita akan langsung saja gimana caranya oke yang pertama itu kalian harus download minecraft dulu itu harus pastinya dan javanya kalau udah skip oke pertama itu kita butuh apa sih kita dulu oh iya nama modnya itu adalah reply mod oke jadi reply mod ini adalah mod yang mod kamera lah mod kamera untuk kita ngapain gitu ya gitu lah yang penting mod kamera gitu ya jadi ini banyak yang digunain kayak Danny Gates kayak siapa lagi kalau youtubers minecraft ya itulah ataupun yang orang tutorial building ada juga coba pakai ini ya santai ya jadi harus satu persatu dulu jangan langsung cepat ya dan kalian nontonnya itu jangan satu kali langsung coba coi kalian lagi sambil nonton sambil coba jangan dulu kalian nonton sekali lagi kalau kalian nonton sekali lagi langsung kalian coba baktik coi ya harus pakai ini dulu jangan langsung komen bang bisa coba dulu ya kita harus dimulai dari cobaan ya oke pertama itu kita harus download yang namanya replay mode linknya di deskripsi semuanya ada di deskripsi oke jadi pertama kita akan pakai replay mode dulu dan replay mode ini terserah kalian pengen downloadnya di versi 1.15.2 sekarang udah support mantap jadi untuk sementara gue pakai versi 1.14.4 nanti saya akan coba 1.15.2 caranya santai sama ya caranya itu sama sama saja cuma beda versi jadi gue pakai versi minecraft 1.14.4 kita langsung download kalian langsung download nanti bakal ada kayak downloadnya bla 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 yang penting kalian download dulu ini habis itu kalian ke website keduanya lagi yaitu lah fabric jadi fabric ini adalah pengganti forja aja ya kayak pengganti forja ya forja ya ini kayak pengganti forja ini gak tau ini bakal bisa lainnya kayaknya masih bisa ya dan disini kita bisa pakai mycraft launcher bisa multi MC atau AT launcher bisa juga santai kayak pertama itu kita akan langsung download aja ini dulu kalau kali kita sudah download reply mode nya maaf kalau terbata-bata ya jadi kalian enjoy video ini harus enjoy tidak ada yang kata kekerasan oke kita akan langsung aja kalian pengen download di format jar atau ini pastinya saya akan download bagian jar nya kalian terus bebas ya intinya itu sama coy kita download langsung karena gue gak ada kita akan langsung download oke save supaya reply mode nya kebaca sama fabric nya kita harus download namanya fabric api nya di deskripsi dan kalian jangan langsung download jangan gak boleh kalian ke bagian file dulu nah disini pasti bakal berbeda-beda jadi kalau kalian langsung klik ini pasti bakal ke download 1.15.2 nanti nanti kalian harus cari dulu kita cari versi 1.14.4 walaupun versi dari fabric api nya beda-beda tapi yang penting itu bisa support 1.14.4 kayak gitu jadi disini banyak sekali ini yang 20W11a itu untuk snapshot oke semuanya udah selesai kita karena tadi fabric launchernya udah ke download kita akan langsung install oke aja ini saya akan kasih tau cara penginstalannya oke kita sudah masuk ke fabric installernya kalian jangan langsung install nanti dulu santai-santui kita langsung versi 1.14.4 versinya kalian bebas gue recommended sih versi lama-lama kalau versi barunya itu pasti bakal ada bug saya akan pilih ini paling lama 0.7.0.3 ini ini bebas kalau misalnya gak kebaca ataupun gak berhasil kalian coba aja ini berarti bermasalahnya di fabric installernya oke kita akan langsung aja 123 langsung install down oke kita langsung X aja nah tadi itu gue udah download ini ya ini udah lama oke dan selanjutnya nah bang saya pengen reply mode ada optifanya bisa jadi link ada di deskripsi sekali lagi langsung download yang pertama itu kalian harus download optifanya dulu bebas versi berapa oke kalian langsung download ya ya pasti kalian tahu langsung download nah supaya optifanya bisa terbaca sama fabricnya kalian harus download optifanya fabricnya kalau gak kalian download berarti optifanya gak terbaca nantinya oke kalian seperti biasa jangan langsung download kita langsung cari di filesnya dulu ya kalian bisa lihat di game version ini dia optifabri 0.7.1 kalian langsung download oke karena gue udah download ini dia semuanya udah lengkap nah kita akan langsung ke update pasti kalian tinggal windows dan tekan lagi R nah tulis update gitu wah oke kalian langsung aja enter oke kita akan langsung ke minecraft titik minecraft habis itu kalau kalian gak ada folder mods kalian buat aja sendiri yaitu adalah tulisannya itu moe mods oke kalian langsung file tadi kalian masukin ke modsnya kalian langsung masukin sudah selesai jadi kita akan coba dulu di minecraft nya ya oke kalau kalian misalkan kalau kalian pakai minecraft launcher official nya pasti kalian sudah langsung udah dapat fabric loader nya kalau kalian gak ada kalian langsung ke install load nya habis itu misalkan kalau kalian gak ada fabric loader 1.4 kalau gak ada kalian langsung news aja habis itu kalian cari tadi coy ya nih ininya coy nah ini ya kan langsung aja create langsung ya karena gue udah otomatis ada kita akan langsung play aja kita coba dulu coy yang langsung langsung sikat ya sikat aja oke dan kita kembali lagi ya dan ini adalah kemalamannya jadi itu sore kita syuting nya dan sekarang malam kenapa karena sempat ada teknisi yang cukup menjengkelkan ya oke kita lanjut kita sudah masuk ke minecraft nya ya jadi kalau kalian nemu kayak gini kalian boleh langsung registrasi atau tidak kalau kalian tidak langsung skip aja oke kalian bisa lihat optifan nya sudah kebaca kita coba dulu oke jadi pertama itu yang waktu kita masuk ke fabrik installernya jadi kalian jangan pilih versi yang saya ikuti kalian coba sendiri aja tadi dua ganti lagi menjadi 0.7.0 ya kita ganti ke versi itu oke kita akan langsung coba work oke kita sudah masuk ke minecraft nya dan kalian bisa lihat saja recording sudah on kalian bisa pakai optifan sesuka hati nah untuk matiin stop rekaman kalian langsung anjar stop kalau kalian pengen langsung start langsung start coi nah misalkan kita akan coba percaya kita disini dekat dekat kita build apa kita misalkan bikin ini misalkan bikin portal langsung sudah kebuat misalkan kalian pengen pause silahkan pause aja misalkan pause disini habis kita lanjut bikin misalkan pengen langsung ini hilangin langsung lanjutin resum resum recording kita misalkan bikin sebagainya oke kalian bisa aja langsung save and quit titler misalkan udah selesai rekaman boleh langsung keluar langsung akan kesimpan ataupun kalian pengen stop recording biasa aja kita langsung gimana kita bikin sebuah bon kita langsung ke replay view nah yang tadi ini guys kenapa ini ya ini ada sebuah kebakan kebakan misalkan kalian tadi itu cuma sekali doang kenapa ini ada 0000 kalian bisa aja langsung hapus aja kenapa ada kayak gitu emang kayak gitu kita langsung aja nah misalkan kalian lagi jalan ini lagi berjalan kalian bisa aja klik P untuk di pause kalian bisa aja langsung lihat disini gimana cara terjanya ya kalian langsung coba sendiri jadi itu saya pengen kasih tutorial gimana kita bikin pergerakan kayak brojok ya pertama itu kita pastikan harus tentu waktu gimana misalkan saya akan bikin sebuah timelapse ya semua timelapse pasti percepatan ya jadi kita misalkan disini kayak langsung ini saya kasih tau gimana gimana ini itu time keyframe ini adalah kita itu apa ya kita itu tambahin waktu tambah waktu nah kayak gini ini misalnya gerakan ini kita langsung aja dan ini position keyframe ini adalah perletakan kamera ya kita coba sendiri misalkan yang waktu kita rekam itu cuma 36 kita jadiin 7 detik misalkan kita langsung 7 titik nah disini kita bikin pojok disini ini kan udah bikin kita akan add time keyframe kita pindahin kameranya lagi misalkan disini kita akan langsung coba aja nah ini ya wih nanti kita udah pause bagian situ nah langsung menghilang udah kayak gitu ya nah disini kita gimana kita simpan file video ini waktu kita timelapse nah gimana biar kita gak capek f1 langsung rekam dipake screen record langsung bisa save nah kita langsung coba aja nah gimana bisa kayak gini nah gimana bisa kayak gini kita akan langsung ke tutorial nya oke kalian langsung aja ke deskripsi untuk selanjutnya nah kalian bakal masuk ke replimode installing ffmpg itu apa itu adalah tambahan aplikasi replimode untuk kalian bisa save rekaman itu tanpa pake screen recorder oke yang pertama itu kita pastinya udah download replimode nya jadi kita langsung tutorial nya oke jadi kalau kalian punya windows ataupun macbook kalian bisa pilih yang disini ini untuk windows dan ini untuk macbook kalau kalian punya linux langsung aja jadi saya ini pengguna windows kita langsung aja jadi pertama itu kita download yang namanya itu klik langsung aja disini karena gue udah ada disini oke kalian bakal masuk kesini juga ada di deskripsi langsung aja langsung kalian bakal terkirim di website disini yaitu ffmpeg builds oke kalian terserah versi ini kalian biarin aja 42.2 jangan biarin aja kalian langsung aja apakah kalian bitrate nya itu 64 bit ataupun 32 bit kalau saya 64 bit kalian langsung download aja langsung download build langsung ya oke karena gue ada kita akan langsung ke file yang kita download tadi oke ini dia file yang tadi kita akan langsung ekstra keberapa kalian bisa simpan kemana saja jadi jadi itu gue udah download kita akan ekstra here aja oke kita sudah dapat habis itu kalian rename lagi jadi kalian hapus yang bagian strip ini sampai ke static kita hanya butuh tulisan ffmpeg gitu oke dan selanjutnya ini yang bagian terakhir untuk bisa langsung skilifi next download kalian harus download file baru lagi bukan yang file tadi tapi ini kayak apa ya membantu kinerja ya nah kalian langsung aja save file kalau kalian pakai mojila karena gue udah ada langsung oke kita sudah ada filenya yaitu ada file tipe nya itu bat kalian jangan klik dulu jangan dulu ntar bakal error nanti kalian langsung masukin aja di folder tadi ffmpeg masukin habis tuh kalian ke bagian komputer disk pc kalian langsung local disk bagian c habis itu kita import kesini udah selesai langsung kita coba di minecraft ya oke jadi minecraft itu udah selesai kan tadi udah lihat dari tadi ya gimana cara caranya kayak gitu jadi file yang tadi itu kalian masukin ke local disk yang bagian c oke jadi tutorialnya kayak segitu oke kalau kalian punya pertanyaan langsung aja di kolom komentar bagi kalian gak jelas nonton sampai habis dulu kalian nonton sekali lagi baru kalian paham nanti oke mungkin ini sangat bermanfaat banget untuk kalian yang pengen bikin sebuah konten Minecraft survival langsung aja coy ini udah support 1.15.2 oke mungkin video ini segi saja kan juga di like dan aturkan lonceng video video selesai dan selesai udah mulai selesai lagi nanti kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya kalau kalian punya pertanyaan ataupun saran mod lagi untuk di review ataupun di showcase lagi langsung aja langsung komen di bawah oke oke mungkin video ini selesai channel nanti kita akan bikin sebuah serius lagi Minecraft survival pastinya itu kita akan seru-seruan ya oke mungkin video ini selesai saya bodhiko dan channel bodhiko nena kita akan ketemu lagi di video selanjutnya